Selamat pagi teman-teman, nama saya Akin. Hari ini saya akan menceritakan tentang makanan-makanan khas Indonesia. Contoh pertamanya adalah rendang. Renang terbuat dari naging sapi, cabai, santan, dan bumbu-bumbu lainnya. Renang memiliki rasa khas padang. Mari kita coba. Bumbu sebesar. Makanan yang tadi sangat enak. Sekarang kami akan mencoba kotek dari Jawa Barat. Kotek terbuat dari bumbu kacang, kangkung, toge, dan bumbu-bumbu lainnya. Enak. Kotek memiliki rasa khas Jawa Barat. Contoh terakhirnya adalah sate. Sate memiliki banyak khas seperti sate ayam, sate kabing, sate sapi, sate kinci, dan lain-lain. Cara memakan sate yang paling dikenal adalah makan sate dengan bumbu kacang. Ini saya sudah melihatkan bumbu kacang yang keras. Menurut saya, ini adalah cara makan sate yang paling enak. Cara kedua makan sate adalah makan sate dengan bumbu kacang yang keras. Ini saya sudah melihatkan bumbu kacang yang keras. Kalau ini merupakan cara yang paling spektasional untuk makan sate. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Hai, nama saya Richelle. Saya bangga menjadi anak Indonesia. Indonesia memiliki beragam tempat yang indah seperti Uluwatu. Di sana ada pertunjukan nama Sinta yang diirni dengan tarian gas Bali, yaitu tarian keca. Nama pertunjukan yang berlangsung adalah sunset pada sore harinya. Banyak penghuni yang mengunjungi Uluwatu yang berterima kasih. Saya bangga menjadi anak Indonesia. Indonesia mempunyai hutan-hutan yang banyak sampai ada orang yang memantunya ke depan dunia. Hutan-hutan Indonesia mempunyai banyak binatang. Seperti harimau, ikan-ikan, burung-burung, dan lain-lain. Ada binatang khas juga loh. Seperti... Hai, nama saya Denzel. Sekarang saya akan bercerita tentang samudera. Di samudera ada banyak koral-koral dan juga ikan-ikan. Dan ketika kita buang sampah di sembarangan, kita bisa menjadikan seperti gisi gini. Ini adalah contoh samudera yang bagus. Ketika kita mau membuat samudera lebih bagus, kita juga bisa tidak menggunakan bahan peledak ketika memancing, atau kita tidak membuang sampah ke samudera. Samudera, biasanya samudera ada di pantai-pantai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.